Permasalahan kepemilikan saham sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengiriman pasir di kubu Karangasem memasuki babak baru dengan adanya dugaan penyerobotan izin. Pemilik Nengah Subrata mengklaim bahwa ada banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ye terkait perizinannya. Subrata menceritakan konflik kerjasama bisnis sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Ye mengikuti mekanisme kerjasama dalam pembelian saham. Diketahui terhadap pengelolaan sejatinya Subrata merupakan pendirinya. Menurut Subrata ada tiga tahapannya dalam pembelian saham dilakukan yakni tahapan pertama dan kedua dibayar Ye. Sayangnya di tahap ketiga justru tersendat di mana pembayaran mencicil setiap bulan sekitar kurang lebih Rp900 jutaan selama 8 bulan tercatat sudah 2,5 tahun terakhir macet tidak dibayar. Seharusnya sudah lunas pada Februari 2021. Padahal di poin ketiga ada bahasa apabila tidak dibayar Rp7,5 miliar itu maka pihaknya berhak menghentikan segala aktivitas dan administrasi. Di samping itu Subrata semakin kesal ketika Ye membuat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengeluarkannya dari jajaran direksi. Subrata menilai Ye tidak dapat menggunakan dermaga karena belum lunas. Pada minggu 3 September 2023 lalu Subrata menyetop untuk tidak memberikan bersandar di dermaganya. Ditegaskan Subrata kini ia akan menempuh jalur hukum dan melawan laporan yang diajukan oleh Ye. Raiswantara Bali TV